Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kalau mau desain jadi pro gak usah pakai komputer juga bisa melainkan pakai ini aplikasi canva bisa unduh di google playstore teman-teman ini kanva teman-teman ini unduh nanti open tampilannya kayak gini teman-teman kalau untuk tugas tugas apa itu tugas di makromedia itu kalian bisa set ukurannya untuk instagram post teman-teman nah ini kalian pilih sembarang lah ini cial ini cuman template aja cuman yang pasti template ukurannya itu instagram post ya ini itu ukuran 1080px x 1080px nah nanti teman-teman ngedit dia disini ini pilih blank nah ini teman-teman ngedit disini teman-teman nah ini kalau ini hasil saya ngedit kayak tadi ini ya kayak gini kosongan jadi teman-teman ini kan textnya ini gambar juga gambar itu bisa kalian ambil dari sini teman-teman pilih ini pilih image eh bukan bukan ini import gambar sih di sticker atau illustration illustration nah illustration kalian coba ketik baby gitu nah ini saya pakai baby yang ini di klik loh nanti ada ketambahan teman-teman kayak gitu sih terus kayak form-formnya itu kenapa kok bisa nambah kayak yang di status whatsapp saya itu karena karena itu teman-teman nah ini ada kotak-kotak ya ini karena saya sudah tambahkan manual di makromedianya sih teman-teman oke sesuai judul bahwasannya kita akan membuat bagaimana cara mendesain di kanva biar nanti di aplikasi makromedia itu biar jadi bagus ya teman-teman oke yang pertama kita kunjungin websitenya ini ya kanva.com kalau tadi di versi android sebelumnya sudah saya contohkan saya ngedit namanya ini baby nutri national nah ini kalau saya klik oke kalian bisa pakai itu ya ukuran ukuran posting daripada instagram yang berukuran 1080px x 1080px nah ini nih kalau sudah kalian download ya kan bentuk png kalian download ya oke kalau udah download ini ini saya udah membuka folder saya ppgz foldernya ini lalu nih saya sudah menyiapkan ini gambarnya ya kan ini buat background dan juga ini button buttonnya kayak gini ini saya buat sendiri juga di kanva kalau itu bukan di kanva ya teman-teman itu di ppt teman-teman jadi buatnya kalian nanti bikin ppt kayak gitu oke lalu kalau kalian mau bikin ppt itu gini kalau kalian ingin bikin button caranya kayak gini kalian buka ppt kalian lalu ini hapus semua teman-teman lalu buka ini situs flat icon untuk dapat icon-icon teman-teman oke contoh nih kita ingin bikin button ya kayak gini kita pakai shapes oke lalu kita ini pilih triangle yang kayak gini nih terserah sih warnanya kalian weightnya juga berapa kayak gitu kan saya ingin hijau nih buttonnya hijau tua nih terus ada apa ini ada tulisannya kalian klik dua kali gitu ini tombol gitu ini tombol lalu jenis icon nya kalian bisa rubah ke disini ya teman-teman misalnya arial kita bolt ini tombol nih ini tombol kita pertama terus gimana cara nambah logo ini di flaticon.com kalian pilih nih logo apa ya ini sebenarnya aku ingin logo listrik ya sebenarnya gitu lightning gitu aja sih light gitu bukan listrik sih ini bau kayak lampu ya oke terus aku pingin ada logonya apa ya ini aja deh ini kalian bisa unduh ukurannya berapa pixel kalau mau bagus ya 512 kalian unduh free download ya teman-teman kalian save oke kalau sudah di save kan nanti disini nih ini alert nih kalian drag ke sini oke ini kan transparan kan backgroundnya enaknya gitu nah kita perkecil ini buttonnya ini kalian ke kanan kan ya kan pakai aligin right oke lalu kayak gini nah jadi deh satu tombol teman-teman oke lalu kalian block semua langsung klik kanan group klik group untuk mempersatukan ya kan atau kalian pakai ctrl A lalu ctrl G untuk shortcutnya atau group kalau sudah di group baru kita klik kanan lalu save as picture teman-teman namain deh button button ku gitu nah terus untuk hasilnya hasilnya seperti ini teman-teman nah ini tombol nanti kita bisa import masukin ke makromedia teman-teman oke kita sudah punya ya ini contohnya tadi udah selesai PPT udah selesai jadi saya tutup ini contohnya file nya kan disini nih saya sudah punya button sama background ya teman-teman oke ini kalian nanti link nya untuk makromedia flash portable nanti saya bagikan di kolom deskripsi ya teman-teman kalau enaknya portable itu kita tinggal nunggu loading nya aja sih jadi gak usah pakai install-install yang sebelumnya ribet itu gak usah pakai serial-serial key ini kalian tunggu sebentar dia nanti auto buka sih nanti kayak gitu oke sebenarnya saya sudah ada aplikasi mockup nya kayak yang di video di status whatsapp saya itu tapi coba kita bikin dari sketch dari nul kayak gitu ini sembari nunggu ya oke teman-teman ini kayaknya sudah selesai nah kan tampilannya gak jauh beda ya teman-teman sama yang di makromedia flash versi install oke kita seperti biasa kalau mau create new kita pilih flash document teman-teman oke nah kita kan tadi pakai ukuran 1080 x 1080 pixel ya teman-teman pakai ukuran whatsapp eh ukuran instagram ya teman-teman post nah ini sudah saya coba-coba berulang kali ukurannya kenapa itu gak tahu juga sih saya udah masukin 1080 x 1080 juga gak mau maksudnya hasilnya kurang maksimal sih yang bagus itu 612 x 612 kita oke ya kayak nih nah lalu di folder ini kalian teman-teman ini semua gambar-gambar baik background atau btn ya kan ini kalian semua import masukin ke sini drag aja ke sini ke kotak kosong kanan ini nih teman-teman nah jadi ini itu kayak aset kalian di layer kalian tambahkan BG atau sebagai background ya kan BG ini kalian kasih ini baru ini kalian drag nah ini kan besar nih teman-teman kalian perkecil nih disini 25 oke nah ini kan kertas putih nih ini kalian ganti disini ya kan ini kalian shift shift kalian tahan oke jadi dia akan memperkecil lalu zoomnya kita normalkan lagi pilih fit on windows oke kita paskan ya di kertas putihnya itu pakai tanah aja manual biar bisa satu-satu oke kita eh pakai shift ya teman-teman jangan lupa oke langsung kita atur lagi lah kita atur manual ya teman-teman oke ini kurang ke kiri ini kurang ke atas oke terus gimana cara lihat bener gak nya kita tekan ctrl enter teman-teman kita putar lah istilahnya nah ini kan kurang ke atas sama kurang ke kiri dikit ya teman-teman klik lagi gambarnya ke atas satu kali ke kiri satu kali lalu kita ctrl enter lagi nah ini kan sudah lumayan bagus kan ya perfect ya teman-teman nah cuman formnya kan masih kosong tuh nah terus gak ada buttonnya juga kan teman-teman nah itu emang disengaja soalnya emang kan nanti inputannya itu formnya itu masuk ke sini barangkali kan kalian butuh untuk ngambil variable atau apa gitu kan nah langsung tambahkan ini untuk button button oke ini layar kedua ya teman-teman kalian klik kasih nih button semua ini button hitung dulu nih count oke kalau kalian perkecil pakai shift ya teman-teman shift ditahan oke langsung kalian drag oke ini gak usah rapi-rapi banget ya oke karena ini buat tutorial aja sih nanti kalian rapikan sendiri ya oke lalu button exit juga ya teman-teman seperti ini teman-teman oke nah kenapa kok dijadikan dijadikan dua layer ya karena ee kayak kalian gimana ya kalau pernah ngedit foto itu biar gak gak saling bertumbuk kayak gitu lah ee contoh ini saya ingin kayak ngelok-ngelok kayak gitu loh fungsinya kayak gitu sih nah jadi ee si bg ini kelok dan kita cuman bisa ngatur loh kan gak bisa kan si bg gak bisa saya ubah-ubah kan itu fungsinya sih kalau layer-layer oke lalu kita tambahkan lagi untuk form gitu kan form jangan lupa di lock 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 oke lock button lock bg juga biar gak bisa terpengaruh ya teman-teman lalu kita tambahkan disini nih text tool ya teman-teman kita bikin kecil aja lah seginilah ininya 30 coba ya lalu ya biarin textnya warna hitam lalu kita tengahkan ya kan pakai aligin tengah oke lalu kalau sudah ini inputnya diganti ya bener input text udah kita pilih selection tools bentar 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 background background oh ini teman-teman kalian klik show border around text nah ini tuh biar eh tau biar juga mempercantik tampilan kita ya kan oke nah jadi ketika nanti eh kalian masukin si ini baby age namanya dia berumur 5 bulan ya kan nah jadi nanti tampilannya seperti itu kan lebih rapi ya teman-teman lalu kalian cloning-cloning semua deh ya ini sebatas tutorial tampilan aja ya belum ada logikanya belum ada idunnya nanti terserah deh kalian rapikan sendiri sih kayak gitu sih oke mungkin itu aja sih tutorialnya pada kali ini terima kasih telah mendengarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh